Hai semuanya Assalamualaikum, balik lagi sama aku Ayudian di Makeup Share kali ini aku mau kasih tutorial makeup simple buat kamu yang masih mahasiswa baru karena setau aku ini tuh lagi semester ganjil yang dimana pasti ada mahasiswa yang masih semester 1 dan kamu pengen explore makeup seperti apa yang sesuai dengan budget kamu sebagai mahasiswa baru, ini akan pas banget sih buat kamu kita langsung aja ke makeup tutorialnya yang pertama, aku disini mau pake pelembab dulu, ini aku punya dari Viva Bongkoang ini adalah salah satu pelembab yang udah aku pake dari zaman aku kuliah dulu untuk foundationnya, disini aku memilih dari Wardah Lightening Liquid Foundation, ini yang nomor 4, Caramel karena menurut aku ini tuh coveragenya medium, jadi kali ini aku mau pake yang agak banyak aja sebenernya ini adalah bukan kali pertama aku pake si liquid foundation ini, dan kemarin-kemarin waktu aku pake itu kayak aku ngerasanya kurang banyak gitu, jadi ini aku mau banyakin aja langsung aku work-work pake tangan dulu kalau kalian pake gak harus sebanyak ini ya, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian karena misalnya kayak kalian punya muka yang lebih kecil, kalian gak perlu banyak banget terus kalau misalnya kalian gak punya dark spot atau bagian-bagian yang kayak harus ditutup banget juga kalian gak usah pake yang banyak-banyak secukupnya aja sesuai dengan kebutuhan makeup kamu aku rasa foundation ini tuh akan bagus banget kalau misalnya kamu gak punya banyak dark spot yang harus ditutupi gitu kayak udah mulus aja, atau kalian memang punya bekas-bekas jerawat yang kalau masih gak apa-apa kelihatan ini bagus banget karena ketahanannya juga cocok dan ini tuh super ringan sekali untuk dipake seharian kuliah kalau kalian gak mau tangan kalian kotor, kalian bisa pake brush dulu, baru kemudian kalian pake in sponge atau cushion puff begini nah ini aku pake cushion puff aja, karena sponge aku lagi kotor nah ini tuh untuk meratakan, karena tadi kan pake jari tuh kemudian pasti gak rata gitu karena ini kita ratakan pake sponge atau pake puff yang kalian punya gitu sebelum kita pakein bedak tuh sebaiknya kita tuh tunggu 2-3 menit gitu karena itu tuh adalah proses perasapan gitu, biar kondisinya tuh bener-bener nempel di kulit kita dan masih dan gak basah, takutnya kalau misalnya basah-basah terus kita pakein bedak itu nanti tuh kayak ngedempul-dempul gitu karena kalian bayangin aja bagian yang masih becek terus kalian kasih powder itu pasti kayak gampang keki gitu loh untuk memastikan udah gak ada yang becek lagi atau gak ada yang basah tuh biasanya kalau aku tuh aku sediain tisu gitu, terus aku lipat gini nah ini aku lihat di bagian-bagian mana yang sekiranya kayak masih kayak kebanyakan produk gitu biasanya aku tuh di bagian latihan hidung gini, nah ini aku kayak kurangin gini loh nah ini aku ambil terus tinggal dirapiin lagi pake sponge atau puffnya kalau udah selanjutnya aku mau langsung set menggunakan sari ayu loose powder ini yang kuning langsat untuk penggunaan loose powder itu memang kita perlu banyak ya, tapi bukan yang banyak berlebihan banget gitu kayak yang penting tuh semuanya udah kering udah gak ada yang basah berarti dia udah cukup gak perlu sampe yang kayak banyak banget gitu kayak ditabur banget karena kebanyakan powder juga itu bikin nanti kayak gampang pecah karena kan terlalu kering kalau kalian kulitnya berminyak kalian bisa fokusin di bagian-bagian tisu atau bagian-bagian yang gampang berminyak tapi kalau kulit kalian itu kering atau punya lipatan-lipatan yang kayak terlalu dalam gitu misalnya garis senyum atau bawah mata kalian bisa fokusin di bagian yang bergaris-garis itu tapi tetep ya jangan terlalu banyak banget kayak pastikan tuh semuanya tuh kayak ngeblend dengan baik gak ada yang ngedempul-dempul biar hasilnya tuh bisa flawless gitu loh atau kalau misalnya kalian ngerasa pake puffnya itu kayak agak ribet kalian bisa pake brush aja biar gampang ini bisa lebih tipis gitu si powdernya jadi gak terlalu kebanyakan banget gitu tapi bisa keset dengan rata semua di bagian wajah lebih gampang kan kayak lebih gampang menyebar gitu loh dibandingkan pake puff itu kan kayak perbagian-bagian gitu kalau ini tuh bisa langsung diaur-awurin gitu ke seluruh bagian wajah nah terus dicek dulu masih ada yang basah atau enggak kalau misalnya kayak masih ada yang basah atau lengket-lengket gitu berarti itu kurang dan kalian harus tambahin lagi selanjutnya disini aku mau pake blush on dari dazzle me ini yang nomor 01 yang beng-beng ini warnanya natural banget kalau untuk ke kampus tuh pas banget gitu gak terlalu gonjreng tapi kayak bikin seger warnanya tuh ada banget tuh jadi pengalaman aku kuliah dulu itu aku ngebayangin ini sambil kayak keinget-keinget gitu loh sama waktu aku kuliah dulu jadi waktu kuliah itu kan ada jam siang gitu kan kalau siang-siang ngebayangin siang-siang lo di jalan terus masuk ke kelas terus kita tuh makeupannya seger fresh gitu kan kayak semangat gitu kan buat kuliah gitu terus juga kayak temen-temen tuh ngeliatnya ikut positif juga gitu karena ngeliat kita tuh fresh gitu kan ini aku masih pake produk yang sama untuk bagian mata bagian mata sih di work-working di seluruh kelopak mata aja tapi jangan terlalu tebel banget cuman kalau misalnya kamu suka yang nampak banget gitu kayak aku gini itu gak apa-apa banget nah biasanya ada orang yang gak terlalu suka kelihatan banget gitu kan kayak gini nih perbedaannya kalau aku sih lebih suka yang bagian kanan daripada yang bagian kiri karena menurut aku kalau eyeshadow aku tuh gak terlalu kelihatan kan itu tuh bikin mata aku sayu gitu loh kayak gak terlalu hidup gitu jadi aku lebih suka eyeshadow yang tampak banget nah kalian bisa sesuaiin aja dengan kebutuhan dan yang kalian suka jangan lupa bagian bawah meskipun tipis tapi ini penting banget karena biar gak patah gitu kayak jomplang gitu kan gini dan aku suka banget juga seperti biasanya ini aku akan pakai si blush on ini untuk bibir nah pemakaian powder atau blush on di bibir ini aku lewatin ke bagian garis bibir kalau kalian gak suka ngelewatin garis bibir gak apa-apa kalian pakai aja di bagian bibirnya ini tuh kayak sebenernya jadi base ombre sebelum nanti kita tuh ngeombrein pakai warna yang kayak lebih gelap gitu loh ini cantik banget sih warnanya kemudian masih di bagian mata aku punya dua produk ini ini adalah My Darling Mascara dan Eyeliner ini tuh dia gak terlalu waterproof jadi kalau menurut aku untuk sehari-hari atau kita ngeliatin waktu solat itu akan aman gitu ini tuh kayak gini tuh kayak bagus banget sepanjang masa di bentuk mata apapun menurut aku ini tuh kayak paling best banget lah terus aku mau langsung pakai mascaranya nah jadi mascara ini tuh sebenernya emang gak bikin efek yang tebel banget gitu loh tapi kayak kalian lihat sendiri ini kayak udah cukup banget gitu terus karena warnanya hitam pekat tuh dia bisa ngebantu ngebersihin si powder yang ketempelan yang nempel di bulu mata gitu kan terus kalau menurut aku untuk mahasiswa baru atau kalian kuliah tuh gak perlu yang tebel banget gak sih bulu matanya apalagi sampai pakai bulu mata palsu atau kalian extend bulu mata gitu kayak menurut aku gak usah selanjutnya aku mau pakai pensil alis dulu ini dari pink flash ini yang nomor 1 natural brown jadi dia bentukannya emang metik kayak gini tapi untuk pigmentasinya tuh dia gak yang terlalu kelihatan banget gini cuman untuk makeup natural tuh justru ini bagus banget gitu loh jadi bulu alis aku ini sendiri tuh sebenernya udah banyak dan warnanya tuh kan hitam jadi kayak pensil alis ini tuh warnanya jadi kalah gitu loh sama bulu alis aku mungkin kalau teman-teman warna kulitnya lebih cerah dari aku terus bulu alisnya gak terlalu banyak ini bagus-bagus aja sih karena sebenernya formulanya juga bagus kok oke nah kita beralih ke bagian bibir untuk bagian bibir aku mau ombre-in ini aku punya produk dari Haneswi menurut aku Haneswi ini terbaik terbest yang ramah di kantong banget untuk apalagi pelajar gitu ya dan formulanya juga bagus banget terus ini aku punya yang nomor 8 untuk sebagai base ombre nya kalau misalnya kalian mau pakai langsung untuk bagian dalamnya tuh juga gak apa-apa banget karena kan tadi udah pakai si blush on gitu ya kayak gini tuh dikit aja ini udah bagus banget tapi kalau masalahnya kalian ngerasa eeeh nude nya dulu juga gak apa-apa tuh udah kayak gini baru deh dikasih terus yang terakhir sebenernya ini aku ngerasa kayak gak terlalu penting juga sih tapi kalau misalnya kalian emang pengen pakai highlighter ini aku recommendasiin dari Hojo karena Hojo ini harganya 30 ribuan tapi dia udah sebagus itu kalau misalnya kamu nabung pun ini akan worth it banget gitu ke bagian hidung dikit aja tuh udah kelihatan tuh kan sama di bagian pipi oke jadi kayak gini hasil makeupnya super simple banget fresh banget cocok banget buat kamu berangkat ke kampus pagi siang sore ini kayaknya oke banget kalau misalnya nanti kalian ngerasa kayak perlu di touch up ya touch up aja gak apa-apa itu normal banget karena kita biasanya juga pergi ke toilet itu pasti kayak sambil ngeliat-ngeliat gitu kan apa bagian yang kurang dan kita perlu touch up gitu kan dan itu menurut aku kayak itu normal jadi gak perlu khawatir dan untuk produk-produk yang hari ini tadi aku pakai cantumin harganya di videonya terima kasih banyak yang udah nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe youtube channel aku kita jumpa lagi di video selanjutnya bye wassalamualaikum